Intro Dalam masa pandemi COVID-19 di mana masker merupakan salah satu kebutuhan warga, ada saja orang yang memanfaatkan kondisi ini untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh RDG yang melakukan penipuan terhadap A dengan modus operandi sebagai penjual masker yang memiliki stok banyak dan dijual seharga Rp339.000 per box. A kemudian tertarik membeli masker yang dijual oleh RDG dengan maksud menyumbangkan kembali kepada warga yang membutuhkan. Namun setelah melakukan pembayaran sebesar Rp847.000.000 untuk 5.000 box masker, barang yang dimaksud tidak kunjung dikirim oleh tersangka, sehingga A yang merasa tertipu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu buku tabungan, telepon genggam, dan kuitansi pembayaran. Mengeruk kononan pribadi, korban memesan sebanyak 5.000 box masker. Dari 5.000 ini, kemudian korban sudah mengirimkan setelah uang secara bertahap, sehingga total ada sekitar Rp847.000.000 yang diberikan kepada tersangka. Dan ternyata tersangka ini tidak kunjung memberikan masker yang diberikan atau diganjikan, sehingga kemudian korban merasa dilukiskan dan melaporkan kepada kami. Setelah kami melakukan proses, kami menangkap tersangka, dan ternyata tersangka RDP ini yang kami lakukan penangkapan berdasarkan daftar DPO yang kami punyai, ternyata yang bersangkutan juga DPO di Polrega Jawa Timur dengan kasus yang sama. Dari Jakarta, Aulia Danianti, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!